Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah makanya waktu itu pas dia kasih tau aku mau lamaran itu tuh sebenarnya udah nyebut-nyebut seperti akan ada acara tuh di tahun ini dari akhir tahun lalu gitu cuman belum bilang acaranya apa Nah akhirnya Januari minta ketemu barulah disitu dia ceritakan kalau dia mau lamaran dan lain-lain gitu terus bersedia ngga bikinin baju dede gitu yaudah dengan senang hati dong karena itu kan semua kepercayaan gitu Untuk modelnya juga ngga terlalu banyak request cuman dikit deh sisanya bener-bener hampir 90% itu dipasrahkan gitu Paling cuman request warnanya kurang lebih mau ke arah ini aja ya Ke arah ini aja apa sih kalau boleh tahu kalau lebih detail? Kan sebenarnya kemarin sempet lapil aku biru apa ijo ya kak? Ijo apa biru ya gitu tapi ijo yang super sangat soft gitu ya Akhirnya aku ambil di tengah-tengah aja yuk jadi ada shade birunya dikit dan hijonya dikit tapi dipadukan oleh satu warna abu-abu gitu Jadi sebenarnya itu gabungan tiga warna Jadi kalau disebut warnanya juga susah secara spesifik ya Jadi pokoknya nuasanya yang mau bilang abu ada yang bilang netizen Bilang abu ya sok, ada yang bilang ijo juga ayo, ada yang bilang biru juga selesai aja Karena sebenarnya itu gabungan tiga warna tersebut Kalau boleh tahu itu temanya pas itu dari baju itu sendiri? Nah kalau tema desain kan sebenarnya aku secara style desain tuh udah punya ciri khas khusus gitu Biasanya aku desain untuk orang itu dilihat dari postur badannya, karakter orangnya, warna kulitnya gitu Jadi paling untuk cutting aku melihat gimana cara bikin detik kelihatan tinggi Terus aku bayangin nanti detik munculnya gimana pas pertama kali masuk ke ruang acara Lalu gimana biar ada efeknya yang dramatis, kurang lebih pertimbangannya seperti itu Paling untuk spesialnya tuh aku buat motif bordiran Itu aku ambil bunga bluebell karena itu cocok dengan momen lamaran dan hubungan antara dede dan kakak gitu Dan itu artinya secara jelas udah aku share di instagram aku, bisa dicek aja Nah paling itu aja sih yang bikin itu spesial dan beda dari mungkin baju orang lain Karena ada sentuhan yang ada filosofinya di baju itu Kalau boleh tahu berapa lama sih kak Renji bekerja sama-sama dede sampai akhirnya membentuk sebuah gaung yang benar-benar super itu? Kalau untuk lamarannya sendiri memang aku membahasnya dari Januari gitu Tapi di tengah perjalanan itu kan biasanya dede namun berat-berat Jika kalo gini bagus ga, kalo gini bagus ga gitu Terus kalo menurut aku bagus aku bilang bagus Kalo aku bilang kayaknya kurang deh bagusan gini gitu Jadi kita komunikasinya tuh selalu dua arah gitu Jadi tujuannya apa biar selain karakter aku juga kelihatan di baju itu Itu dede nya juga nyaman dan bercadir makanya itu Jadi aku ga bisa juga terlalu memaksakan Engga harus gini deh gitu Dan sebaliknya gitu Jadi harus ketemu di tengah-tengah Karakter dede juga masuk dalam gaun itu ga sih kak Renji kan dia anak yang apa adanya katanya Terus polos banget gitu kan bisa dibantu Sebenernya kan emang dede hampir selalu hari-harinya tuh Ataupun penampilan di panggung jarang pake sesuatu yang nomor 8 heboh atau terlalu bling-bling gitu Karena emang bukan karakternya Cuman emang untuk lamaran ini emang dede sadar bahwa dia harus tampil beda gitu Karena ini acaranya spesial dan insya Allah sekaligus umur hidup ya Terus selain itu kebaya memang identiknya kan dengan payet-payet yang bling-bling gitu Jadi emang ga bisa juga dibedain dengan Eh ga bisa juga disamain dengan baju dia hari-hari Dan dede juga ngerasa ah ini aja juga sebenernya udah heboh dibanding penampilannya hari-hari Cuman heboh yang aku buat itu juga warna payetnya tuh dibuat senandang Ga yang terlalu tambrak warnain itu biar tetap sesuai dengan karakternya Jadi tetap manis sesuai karakter dede dan style design aku Berapa kali fitting? Fittingnya itu 3 kali Jadi fitting pertama itu belum dipayet Terus yang kedua udah mulai setengah dipayet Eh 2 kali fitting sorry Jadinya cuma 2 kali fitting Karena fitting pertama juga udah cukup pas di badannya si dede Cuman 2 kali Ketika tau hasilnya dan pas fitting terakhir Kemen pak dede pertama kali itu apa? Eh pokoknya aku selalu nanyakan Dek seneng ga sama bajunya Udah kah aku udah suka banget gitu dari pertama juga Dia udah suka banget gitu Jadi pas dari fitting pertama kedua ga ada terlalu banyak Minta perubahan sama sekali Bahkan pas aku bilang Dia nanti belakangnya aku kasih efek lagi ya sayap gitu Biar nanti dari belakang orang tetap ngeliatnya dramatis segala macem gitu Karena kan venue nya tuh gede banget gitu Jadi ga bisa bajunya tuh terlalu simpel Nanti kebanting sendiri sama venue sama dekornya Udah luar biasa mewah dan heboh gitu Dan alhamdulillah sih kan deg-degan ya kalo bikin baju buat dede Karena kasnya pasti ekspektasinya tinggi gitu Jadi alhamdulillah semuanya sih menggunakan ekspektasi Para fans-fans nya less lari Berarti berapa lama kan? Berarti Berapa lama untuk pembuatannya? Itu dari pertemuannya kan sebenarnya 6 bulan ya Tapi efektif pengerjaan sampai fitting-fitting itu jatuhnya 3 bulan Itu waktu yang lama ga sih untuk orang karen sih gitu kan Selama ini kita tau banget di desain kamu gitu kan Sampai sebegitunya gitu Seperti yang tadi kamu bilang perubahan banget juga gitu Karena Bebas sebenernya nungguin hari hanya Kan kayak lama banget ya Nunggu sampai kemarin akhirnya lewat Jadi itu nungguinnya sih yang lama Kalo untuk pekerjaannya sih standart ya Dibilang buru-buru banget juga engga Karena biasanya lessik kalo minta baju bangun untuk aku tuh Kadang-kadang hamin tiga baru hubungin Kak, dede mau ini butuh baju gini-gini gitu Tapi kalo untuk baju wedding gini yang penuh pengerjaan tangan payah gitu Itu ga bisa terlalu buru-buru Emang biar hasilnya juga maksimal gitu Tadi Karinzi bilang agak sedikit beban juga Dengan sorotan netizen yang otomatis setuju kepada kamu Jadi berarti sempet ga sih ada rasa keraguan gitu loh Bisa dibilang sempet-sempetan Karena ini mau di spesial Pasti banget, pasti banget Sampai beberapa detik sebelum si dede akhirnya muncul di live-nya acara TV itu ya Itu dendek-dekan banget Dikit-dikit ngecekin DM Dimana dia respon orang-orang terhadap bajunya gitu serius Aku sampe ngecekin gitu Karena kan kalo emang detik nilai kan langsung Wah masuk kan DMnya pasti bertubi-tubi gitu Jadi pas aku cek Masuk-masuk dendek-dendekan gitu Semuanya Alhamdulillah positif Jadi disitu baru berasa bebannya terangkat gitu Jadi dilegak gitu ya Jadi dilegak gitu Karena Alhamdulillah menuhi ekspetasi mereka Sedeng-dekan itu kan Sebenernya sih aku tetep ngutamain kenyamanan Leslie Ya cuman aku pengennya selain Leslie nyaman juga Yang ngeliat tuh juga responnya positif dong Sudah pasti dong Gak mau juga Kita sih bisa aja ngasih kreditifikasi Leslie nyaman Tapi Alhamdulillahnya bonus juga kalo ternyata si responnya bagus gitu Kalo boleh tau bahannya sendiri Karinji dari mana sih Atau masih tetep seperti Apa namanya Bahan dari lokal semuanya Atau memang didatangkan ke luar negeri Sebenernya buat lamaran kan Aku pengen bedain sebenernya Lamaran kan sebenernya acaranya Walaupun pengen tetep mewah Mewah secara lamaran ya Bukan mewah yang terlalu berlebihan Pengennya stepnya tuh naik gitu Menuju acara puncaknya Jadi aku bikinnya grafiknya Dari bahan yang Bahan sebenernya mahal atau murah itu Tergantung nanti eksekusi akhirnya ya Jadi bukan berarti bahan mahal udah pasti hasilnya bagus Dan bahan yang biasa aja Hasilnya gak bagus gitu Jadi kalo lamaran ini aku bukan pake bahan yang jujur Bukan yang premium ya Jadi semua orang mungkin itu terjangkau Mungkin yang bikin mahal itu idenya satu Yang kedua Eksekusi di payetnya itu Sebenernya kekuatan kebaik itu menurut aku tetep di payetnya gitu Jadinya Jujuran bahannya masih biasa Nanti aku akan Pelan-pelan naikin sampe Hari H nya Untuk baju Kan gak semuanya baju aku yang buat ya Ada beberapa lagi Cuman aku belum bisa sebut Nanti itu aku pengen bikin grafiknya nanti Makin bagus Makin bagus Makin bagus gitu Kalo gue tau idenya dari mana sih Karinji Ide Sampai akhirnya terbentuk gaun seindah itu gitu kan Maksudnya Sampai kepalanya Karinji doang loh Cik Kalo ide Ide itu emang bisa betul dari mana aja Kadang-kadang kalo aku bentuk mikirin Karena bebannya banyak ya Untuk bikinin setiap pelayan emang Setiap pelayan buat aku spesial Karena mereka makin di acara spesialnya Cuman karena dede artis Jadi mungkin ada beban moral ya Maksudnya untuk bikin dede tuh Mendapat pujian yang bagus Mendapat respon yang positif juga gitu Walaupun dede juga tipe yang bodo amat dan nyaman apa adanya Jadinya Berapa kali kayak Bawahnya gini bagus ga ya Atasnya gini bagus ga ya gitu Karena dede bener-bener Udah terserah kakak aja Dede percaya gitu Nah justru itu yang bikin kalo emang dede tau mau apa Dengan jelas kan Nah aku tinggal miruin aja kan Tapi karena dikasih kebebasan Nyari idenya ya paling aku buka-buka referensi Mulai dari yang kebaya Sambil bukan kebaya Pokoknya kalo lagi buntu tuh Udah tinggalin dulu Nanti kadang-kadang lagi mongong-mongong Eh kayaknya gini gini lucu deh Gitu kayak misalnya bordiran yang Oh ini ada cerita tentang bordiran yang aku pake di bajunya Leslie itu Justru Bukannya GR ya maksudnya Kayaknya kalo bikin baju dede di daerah spesialnya Aku pengen ada bunga ini deh gitu Kalo sampe suatu hari dia bikin baju lamarannya Padahal dede belum mau bikin aku sama sekali Ternyata kan dede memercayakan bagi lamarannya Kamu Akhirnya yaudah ini bunga ini aku simpen Ini pokoknya harus ada di baju dede gitu Karena belum pernah aku pake Di baju kalian manapun Bunga itu sedikit bocoran sih dong Karenci walaupun ada di kamu gitu Itu bunga berasal dari mana gak? Dari mana sih? Terus sampai ada filosofi yang Karenci anggap Bunganya itu sebenernya gak tumbuh Gak banyak tumbuh di Indonesia ya Sebenernya itu banyak di negara luaran di iklimnya subtropis Jadi bunga bluebell itu sebenernya kalo tumbuh itu makin merunduk Makin merunduk Jadi dia makin Kayak padi gitu Jadi dia makin Mekar dia makin merunduk Kan sebenernya cocok kan Karenci adalah orang yang Walaupun terkenal tapi dia tidak rendah hati gitu Udah gitu bunga itu juga melambahkan ketulusan Kejujuran Jadinya Pokoknya itu cocok sama cinta mereka dan mengawali Kisah, cerita, lamaran mereka gitu Mengawali seluruh rangkaian acara Jadi bunga itu kayaknya cocok Maknanya untuk membuka seluruh rangkaian acara Punya takdir cintanya si Leslar Oke Yang menarik adalah Pak Renzi bilang Untuk membuat Dede menjadi tinggi semampai Dia kan kecil nih Uut gitu Tapi orang melihatnya dia tinggi Seperti apa sih yang keren dibuat Sampai dia bisa terlihat Pegawah gitu Nah Dede kan emang gak tinggi Tapi kan badannya kurus ya Nah itu jadi cukup membantu Jadi emang kalo orangnya kecil mungil itu Jangan semuanya dibuat tuh bervolume gitu ya Jadi kita harus mikirin Oke bagian sini boleh dikasih volume Tapi harus ada bagian lain yang Membentuk badan atau lebih pas di badan Nah kebetulan kan Dede emang dari dulu tuh suka Kalo pingganya tuh di accentuate gitu Jadi keliatan kalo pingganya tuh kecil gitu Jadi aku bikin bagian badan atas tuh pas Lengannya Dede kan suka tuh lengan yang ada Dibilangnya lenggan balon sama netizen Cuman kalo terlalu besar itu Pertama orang udah bosan Kedua juga kurang bagus tuh kelamaran kalo terlalu besar Jadi aku cuman kasih sedikit aja di puncak lengannya Biar tetep Dede gitu aku bilangnya ya Nah untuk bagian bawahnya sengaja aku bikin yang E-line atau megar Jadi aku sebenernya belum tau kalo Dede itu adegannya tuh turun tangga gitu Ternyata itu sangat membantu ya Kedua dia cuman jalan aja di daerah yang datar Dan itu kalo jalan pasti dia bergoyang gitu bagian bawahnya Nah itulah cara ngakalinnya untuk efek dramatisnya Untuk panjang kebayanya Nah dia gak boleh sampe lutut tuh kalo modelnya kayak gitu Karena kakinya kepotong Jadi aku pengen kakinya tuh keliatnya lebih panjang Jadi aku bikin bagian depannya pendek Cuman kalo kebelakannya tetep pendek balik lagi Kurang wah Jadi aku bikin panjangnya hampir semata kaki di belakangnya Gitu Nah tentu sepatu membantu Nah tinggi sepatu juga tricky ya Nah kalo untuk kebaya kalo untuk dress mungkin tinggi sepatu seberapapun tuh gak keliatan Cuman kalo pake kain kebaya gitu Kalo depannya terlalu tebel tuh jelek Jadi kayak mau nimpu malin sebenernya Jadi dibuatnya pokoknya jangan lebih dari 12 cm 12 cm tuh di tinggi maksimal Untuk orang pake kebaya biar platform depannya itu gak terlalu tebal gitu Kan dia sampe sebegitu detailnya Dari atas kepala sampe paki gitu kan Apa sih Apa sih Apa yang kak Renji dapat dan rasakan setelah momen itu Ya luar biasa lega Luar biasa bersyukur Karena banyak hal yang terjadi hari itu Mulai dari kepercayaan Lesti Mulai dari tanggapan dan respon orang-orang terhadap baju tersebut Terus ternyata Saya sendiri juga Alhamdulillahnya puas Walaupun menjadi beban lagi kalo misalnya Lesti mempercayakan saya lagi untuk membuat baju yang lain untuk acara Kan berarti saya sudah menciptakan standar yang sebenernya lumayan tinggi untuk diri saya sendiri gitu Karena ekspektasi berarti lebih lagi daripada itu gitu kan Ya kurang lebih itu aja sih Jadi plus minus dibalik dengan itu pasti ada tanggapan yang lebih besar lagi dengan bikin baju yang alhamdulillah udah bagus gitu Karena untuk selanjutnya gimana lagi nih kalo misalnya diri mempercayakan baju yang lain ke aku Itu butuh biaya berapa sih kalo bener-bener Kisaran, bocoran Untuk yang pengen tau biaya sebenernya Bisa hubungin manajer saya Yang kotaknya di Instagram Itu ada standar price list saya Cuman untuk Lesti pasti saya ngasih harga spesial ya Karena memang itu sebagian kado dari saya juga Karena Lesti buat saya udah lebih dari sekedar klien gitu Jadi rasanya udah kayak ade ya Karena dia juga sebab saya udah kayak kakak gitu Jadi hubungan kita berdua emang cukup deket gitu Jadi apapun kita shareikan gitu Jadi saya semacam ngasih kado lamaran untuk ade sendiri Oke Karendi kan itu di lamaran itu ada nuansa-nuansa Sundanya gitu ya karendi Terpikirkan juga gak tuh sama karendi Setiapnya memang berbalut modern, dekornya juga modern Paling Dedi cuman pengen gak Sunda-Sunda banget Cuman pengen bawahnya tuh kain gitu Gak pengen yang Tadi aku pikir Dede mau kebaya sama kain apa dress gitu kan Ada juga yang lamaran tuh pake dress Mungkin biar bisa lebih heboh gitu Enggak Dede pengennya Pokoknya bawahnya kain biar lebih Sunda gitu Jadi cuman Lebih tradisionalnya cuman main di kainnya aja Sisanya sih cuttingnya semuanya bentuknya udah luar biar Itu juga dipadu padang sama jazz yang dipake bilang gak sih? Nah itu gimana tuh? Susah juga gak sih? Si Dede juga bilang Pokoknya Baju kakak jangan cuman batik gitu kan Jangan cuman batik Karena jangan cuman ke meja batik biasa Karena kan Balik lagi ya Saya juga setuju Karena acaranya kan kayak gitu cukup mewah ya Jadi kalo cuman ke meja batik doang tuh kayaknya terlalu sederhana Aku langsung kepikiran Kayaknya harus modelnya tuh semacam Beskap yang gak semi jazz gitu Biar strukturnya tuh lebih gagah Terus Dede Waktu fitting pertama kan masih polos tuh Pokoknya nanti di bajunya kakak tuh ada batiknya Dede juga kan Kan biasanya kalo orang lamaran kan batik ceweknya tuh pasti ada di baju cowoknya kan Cuman karena emang aku pakenya semi modern Akhirnya gimana nih biar Belum pernah aku bikin juga sebelumnya yang model kayak gini Jadi dari kebayaan Dede itu Batiknya Aku gunting-gunting Aku potok-potok Motinya bagus itu Terus aku tempelin di bagian baju Dede Berarti yang tengah itu Akibat dari yang gunting-gunting itu Iya aku gunting, aku bordir, aku susun sedemikian rupa di bagian tengah Beskapnya si Bila Kalo boleh tau itu batik apa sih kak? Batiknya sebenernya kalo untuk lamaran sih sudah gak perlu ada arti yang khusus ya Jadi aku cari yang motif batiknya Emang dari awal aku udah pilih yang simetris Kan batik sebenernya banyak yang motifnya agak abstrak Ada yang lebih simetris Biar Lebih formal Terus sama emang di video saya tuh Emang Bila tuh Motif batiknya tuh harus bagus kalo diboda di kanan kiri gitu Jadi pertimbangan pembina motif itu adalah Cari yang simetris dulu motifnya gitu Dan kebetulan cari yang dapet Yang motifnya cocok dari segi warna Dan lain-lain akhirnya saya ambil gitu Tapi gak khusus ke adat sungai sih Dari segi motif batik Dan akhirnya setelah dipasangkan mereka berdua Setelah sih Alhamdulillah sih Ya ternyata Dede suka Dan pas disandingin Ya matching gitu Dan orang-orang juga suka sih Punya pengalaman apa sih Selama ini Maksudnya Dari proses Sampai akhirnya Pecah telurnya gitu kan Dari segi apa ini? Ya pengalaman menjahit Bajunya Lesti Sampai akhirnya sugas juga caranya Yang paling susah sih Begadeng-begadeng sih ada Tapi gak sampe begadeng Karena ini kan persiapannya agak lama ya Sebenernya lebih ke gimana caranya gak ketahuan gitu Pertama kan Awalnya emang sampe berapa bulan Belum mau diungkapin Sementara saya udah Tau Dede mau dilamar itu dari Januari kan Nah itu gimana caranya Walaupun tiap aku ngepost kebayah siapapun Itu yang gak ada mukanya Netizen pikir ini kebayahnya Aku kan sering diserbut dengan Ini kebayah Dede ya segala macem gitu Karena kan Sebenernya bukan mencium Mereka juga mengharapkan Mereka berdua berjodoh Jadi siapapun Ini kebayah Dede segala macem gitu ya Jadi aku cuman Ya justru malah aku bercanda-bercanda Aku kan emang orangnya Lebih suka bawa bercanda ya Jadi Aku bawa aja bercanda Sekaligus emang untuk menyamarkan sebenernya Bener gak mereka mau lamaran Atau kapan gitu Sampai akhirnya ada yang Udah mulai deket-deket Udah mulai diungkapin Sedikit-dikit bocor gitu kan Ya baru deh Ya itu tetap aja aku kan mengindir Makanya aku mumpet dulu Karena emang Lesti Pengennya Bener-bener Surprise Terutama dari bajunya gitu Artinya kan Beberapa client Mas Regi Pengalamannya pasti berbeda-beda Ini yang unik apa sih pengalamannya Buat baju seorang Lesti Pengalaman uniknya ya itu Kucing-kucingan Sebenernya sih banyak sih Terutama kalo emang banyak Banyak sih Banyak sih emang artis yang juga Memang gak semuanya mau disebutkan Sampai hari H Tantangannya pertama itu Tapi di luar itu sih Sebenernya udah gak ada Semuanya sih seru-seru aja sih Gimana kita pinter-pinter aja Gak 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 si spoiler Sebenernya aku ada sih gak si spoiler Cuman karena aku Balutnya sama client yang lain gitu Jadi mungkin Yang harusnya baju lesi malah itu tuh Yang bukan baju lesi malah Gak ada baju lesi Kayak gitu sih Jadi seru aja sih Jadi kalo gitu aku bagian tinggal kata ketahunya aja Bacain DM orang-orang Kayak gini nih sebenernya Pada nge-DM Kak mana kok kakak Gak di-interview sebelum hari ya gitu Gak dikejar-kejar Siapa bilang ya kan Sampai ganti nama Sampai ganti nama Nah ya itu karena dikejar Sampai di-setting Sekarang udah boleh nama lagi kan Jadi boleh ada diwancara lagi Sekarang Gie Berarti ada kekurangan tersendiri Untuk seorang desainer gitu Apalagi acara itu sukses gitu kan Tadi ada sedikit mas kan Bismillah Mudah-mudahan Dipakai di hari khas selanjutnya Sudah terbayang belum sih karen Gie? Mau bikin Dede nanti Bikin seperti ini nih gitu Jujur Kalo terbayang banget loh Kalo misalnya Dede Mempercayakan lagi ke aku Untuk beberapa acara lainnya Yang pasti sih aku selalu nanya Dari konsep acaranya apa dulu Jadi aku selalu menggali dulu tuh Yang kira-kira bisa aku jadiin Dimasukin di desain bajunya gitu Kaya konsep acaranya apa Pake adat atau engga Adatnya apa Nah baru aku cari tuh Terus aku hubungin dari kisah-kisahnya Dede Kaya kemarin kan sebenernya jumlah bunganya itu ada 24 24 itu kan sebenernya tanggal jadinya Leslar gitu Jadi aku hitung Gak cuma asal Naro jumlah bunga Terus yang bunganya bentuknya 3D tuh yang dikumbung Aku buatnya kelopaknya 7 Karena mereka tanggal jadi Leslarnya tuh bulat 7 gitu Itu walaupun Ini gak sekalian aku garifikasi ya Pada ngira itu kode Kalo acara nanti mereka 24 bulat 7 Salah ya Silahkan dicari lagi Tanggal yang beneran Tapi kan ada filosofitas sendiri ya Dari bunga-bunga itu Iya nah kalo emang ternyata Lesli Mempercayakan aku lagi Ya paling itu tantangan lagi Kayak tadi aku udah sempet singgung Karena lamarannya yang alhamdulillah Udah menggunakan eksploitasi orang Berarti kan aku harus bikin lagi nih Grafiknya naik lagi gitu Udah jangan sampe turun gitu kan Misalnya kan kalo bikin baju Udah ya alhamdulillah menurut orang bagus Terus berikutnya Gak turun grafiknya kan Pasti kecewa gitu kan Ya siap-siap lagi Dan nanti kan gak ada yang mau Di DM netizen dengan komentar yang burukannya gitu Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi untuk Acara selanjutnya? Iya ada sih Cuman masih omongan-omongan Sambil lalu aja Ya doain aja Biar saya dipercaya lagi Dan emang kalo ternyata Aku dipercaya lagi Doain Mbak Simu bisa memegang amarahnya Biar bikin yang terbaik buat mereka Karena dia sempat bilang Beban banget nih Apa karena fansnya Sebegitu deketnya RNG gitu kan Sama seorang Lesti Seorang dede gitu kan Sampai Gue culik nih calon Hari Bahagia Sampai Diajak belanja Apa gitu Cari bahan Seperti itu ke seorang Lesti gitu Karena ikut turun tangan gitu Bukan turun tangan Sebenernya jadinya Karena kan Aku sebenernya jadi kayak Kakade aja gitu Jadi temen Iya Kakade juga Dan kita secara karakter Cocok gitu Kalo ngomong ya bercanin aja Sehampir dibilang ada filternya gitu Jadi waktu itu aku terakhir tuh Sebenernya itu abis fitting terakhir Baju lamarannya si dede Terus Terakhir tuh ya fitting terakhir Terus Biasa orang mau menuju harinya Pasti ada banyak pikirannya Pengennya refreshing aja Terus kamu mau kemana Pokoknya dede ikut Dede lagi pusing gitu kan Ya udah Akhirnya dia ikut aja Mau ke my stick Tapi kamu jangan turun ya Gitu Aku bilang kamu dimobil aja Aku ada perlu ke my stick Tapi gak lama Karena aku nanti jadi bodyguard Jumpa fans Jadi aku bilang Kamu dimobil aja Mau apa aku beliin Akhirnya Dede cuman mau rujak sama cilok Udah gitu aja Jadi aku ke mobil bawa dirujak sama cilok Sampai begitu deketnya hubungan kalian Iya Abis itu Aku jalan-jalan Terus dede masih ada seserahan yang kurang Aku temenin nyari Gitu Ketauan kan Iya bener Rapi banget ya Rapi kayak jahitan Terakhir bikin Melihat so Ketika karenzy tau Padahal karenzy bilang kan katanya Dia mau ada lamaran tuh dari bulan Januari gitu kan Nah karenzy sebagai orang yang mungkin paling deket dan kelasi dede gitu kan Dengan dari karakter dan segala macam Dari sebabnya Ketika tau dia punya hubungan sama Bilar Apa katakanlah pertama kalenzy Melihat pasangan itu Dari awal kan Jauh sebelum aku bikin maju lamaran kan Aku udah melihat mereka kan Pertama kali ketemu tuh di acara Secara download ya Jadi Aku udah baca nih Kan banyak orang yang ngira Mereka gini lah segala macam ya Juru gak banyak mereka ngira itu Banyak Pun dalam selama perjalanan yang menjujur hari lamaran pun Banyak orang bilang ah itu gini segala macam gitu Sementara aku yang kenal mereka tuh udah tau Hubungan mereka di luar itu kayak gimana gitu Dan aku udah ada feeling mereka nih pasti jadi nih gitu Dan mereka cocok secara karakter gitu Kayaknya Aku udah ramalin Tinggal nunggu aja deh Kapan tangga jadinya gitu Jadi kalo ada yang nanya Bener gak sih mereka Ya doain aja Padahal aku udah tau mereka tuh udah bikin baju lamaran di aku Iya Jadi aku bilang ya doain aja Bener gak sih Ya insya Allah Kalo jodoh juga gak kemana Doain aja Aku selalu bilang gitu Jadi gak pernah Iya mereka bikin baju lamaran aja Aku gak pernah ngomongin Jadi Ya doain aja Emang udah ngubungin lo Belom sih buat bikin baju-baju ini Ya belum sih Gitu ya Tunggu aja gitu Pokoknya gitu gitu deh Terakhir Berarti yang akad nikah juga Doain aja ya gitu Doain aja ya Siapa tau Terakhir Mungkin Kisaran untuk baju seperti itu Kalo orang biasa Selain last itu berapa sih? Ah Pokoknya Dua digit lah pastinya Pastinya Pengerjaannya juga penuh pengorbanan gitu kan Dua digit gitu Coba aja dua digit banyak ya Thank you Oke makasih Sama-sama Terus kapan? Itu karena kita nunggu Hei Kan Geliranya on the record Hei Colong Tempat ada perasaan karena yang kira Maju Pemundur nih Maju Pemundur gitu Sebenernya Bukan untuk siap aja sih Kayak kemarin kan Betul kan aku juga bikinin buat Aurel gitu kan Kalau salah satu acaranya juga sama aja Rasanya tuh Memenuhi ekspetasi mereka Enggak gitu Karena sebenernya aku orang yang Enggak terlalu peduli ya Pasti Balik lagi kita gak mungkin bikin Bahagia semua orang gitu Tetep kebahagiaan kliennya adalah Yang utama Kalau mereka udah suka Baru deh Keduanya aku pikirin Sesuai ekspetasi Para pengemarnya Atau enggak gitu Jadi itu nomor dua Tapi ya kalau emang ada yang Masuknya komentarnya miring Kan baju show pasti ada Kayak kemarin contoh baju show deh Walaupun 90% suka Pasti ada misalnya 10% yang gak suka Kayak gitu Sebenernya udah Yaudah biasa aja gitu Yang penting tetep Yaudah lah yang penting lesinya suka Jadi ya beban lah Kalau nungguin komentarnya mereka Jujur beban gitu Ya kalau emang Itu pasti kan Pasti akan berlaru dengan sendirinya Tapi kalau emang ya Tetep saya mengharapkan Respon yang positif dari mereka Nah untuk next Ini mungkin baik Next acara Hubungan Reslar Resti dan Bilal Itu kan tadi di Lamrat Ada tujuh bunga dan lain Nanti ada gak sih untuk Bagunya ketika Terpikir kan Harus ada Kalau memangpun Kalau memangpun Saya bikinin salah satu baju nanti Harus ada Harus ada artinya Harus beda Dari Yang pernah saya bikin sebelumnya Pasti harus ada bedanya Biar Spesial aja gitu Jadi emang Semacam itu baju yang Memang dibuat khusus untuk Resti kejorak gitu Jadi bukan Untuk penganten padunya Udah ada bayangan untuk warnanya Dede harus pakai yang ini Karena kalau untuk warna itu ya Saya biasanya nyesuaiin lagi Misalnya nanti Kalau misalnya Dede Kak Dede Misalnya mau bikin baju untuk Dede Untuk acara ini ya Oke Pasti aku nanya warna dekornya apa Hidungnya dimana Dan lain-lain gitu Karena gak bisa kita Tahu tau milih baju secara sembarangan Itu gak bisa Jadi banyak faktornya Untuk menentukan Baju Orang untuk karir spesialnya Itu kayak apa Dan itu berlaku untuk Klien-klien saya yang lain Karenji aku sempat ngeliat Di G-Story Karenji Kamu kepo ya Saya gak dapet-dapet wawancara nih Maka menik Sampai ketika